Gambilan pada 11 menjelang 12 minggu ini adalah usia paling tepat saat kita melakukan screening trimester pertama untuk fatal anomalis. Jadi sekali lagi, screening gambilan harus memang kita lakukan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan dari pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan screening tersebut. Jadi bukan tergantung dari alat OSG-nya, sekali lagi bukan tergantung alat OSG-nya. Dan veto maternal adalah suatu cabang keilmuan memang kita untuk melakukan pemeriksaan tersebut, di mana harus melalui suatu pendidikan khusus. Jadi veto maternal itu bukan OSG 4 dimensi, sekali lagi. Dan jangan disamakan bahwa 4 dimensi itu veto maternal, tidak. Nah ini kita melihat kondisi janin keseluruhan. Kita bisa mengukur tengkuk namanya nucle thickness batasnya 2,5 mili. Tadi kita ukur 1,5 mili ketebalannya. Nah ini posisi yang ya cakep sekali ya, kita bisa melihat janin tulang hidung sekaligus dengan tengkuknya. Ini posisi yang benar-benar bisa kita untuk mengedukasi pemeriksaan ya. Jadi janin dalam posisi yang sangat netral, dedeknya mau ngasih muka, tulang hidungnya terlihat jelas. Kemudian tengkuknya bisa kita ukur dengan tajam, terus ini kita tampilkan rekonstruksi wajah. Ya kebetulan dia lagi nutupi, tapi tampak wajah itu dalam batas yang normal ya. Nah ini kita lihat dalam potongan memanjang, lalu kita periksa struktur otak. Nah ini batok kepala, tempurung kepala. Ingat, bentuk otak pada awal itu seperti kupu-kupu ya, butterfly putih. Nah seperti ini. Kita bisa melihat lapisan-lapisan otak bagian dalam. Ayo kita geser pelan-pelan dengan teliti. Ini masih 11-12 minggu, jadi kita bisa melihat strukturnya dengan cukup tajam ya. Nah perhatikan ini struktur otak, tempurung kepala. Jadi inilah kondisi salah satu contoh dari kasus yang normal yang kita lakukan sehari-hari. Kita bisa geser kiri ke kanan, ini masih tempurung kepala. Kita lihat perbandingan struktur otak. Ya seperti kita belah, kemudian kita lihat bagian dalamnya. Oke, setelah itu kita mau lihat wajah, kalau pas bayinya menghadap ke atas. Ayo kita amati kembali, pas posisinya tenang. Kalau bergerak goyang gambarnya. Nah kita coba lihat, nah inilah bentuk wajah, terlihat normal ya. Ya memang seperti inilah bentuk wajah janin baru 11-12 minggu. Belum terlalu tampak meyakinkan gitu ya. Tapi ya memang kalau janin masih, minggu sini masih kurus. Dia baru ada seperti daging bertumbuh itu kan. Lewat 5 bulan lah baru kentara ya. Nah ini kita melihat lagi, ada yang namanya nucle thickness. Ada intracranial transusensi. Itu intracranial transusensi adalah struktur di dekat batang otak ya. Nah itu untuk melihat kalau ada spina bifida atau bagian punggung, celah punggung tulangnya terbelah. Itu bisa kita lihat dari tanda-tanda itu. Nah ini kalau janinnya bergerak aktif, ayo kita lakukan fase aktif langsung. Nah lihat pergerakannya general movement. Dia bergerak kemana saja ini. Membelakangi kita, ayo kita lihat tulang belakangnya, punggungnya bagus. Nah tangannya sudah terlihat. Kaki, kalau kelamin minggu segini. Kalau dari wesgi abdomen ini wesgi abdomen ya dari perut ya. Dari perut si ibu. Kebetulan ibunya tidak terlalu obes. Jadi kita bisa melihat detail. Tapi kalau kelamin minggu segini mungkin belum lah. Belum terlalu akurat. Biasa kita tunda sampai bulan depan kalau mau lihat kelamin. Panjangnya 6 cm. Jadi setara 12 minggu. Tapi kadang bisa saja kita lihat mungkin kelaminnya terlihat ya. Ini saya coba melihat bagian bawah. Tapi kita ke jantung dulu lah. Nah ini kita lihat tempat ruangan jantung. Aliran darah yang masuk dan keluar. Nah ini jadi 4 ruang chambernya. 4 chamber, 2 bilik, 2 serambinya bagus, utuh. Kita bisa lihat lambung. Kita coba cari lambung. Nah ini bagian kelamin coba saya lihat. Tapi kok sulit sekali masih. Mana bayinya mutar ke arah bawah lagi. Tengkurap. Belum-belum berhasil seperti yang belum melihat kelamin. Kalau mungkin dari WSG transvaginal ya. Tapi kalau ini kan kita dari WSG abdomen. Karena sudah cukup jelas lah. Nggak perlu sampai WSG dari bawah. Ini kita coba lagi lihat kelamin. Belum-belum berhasil. Belum berani terlalu jelas terlihat. Ini bayinya bergerak terus ini. Oke, sutur kakinya. Oh mungkin terlihat tadi kok seperti ada bagian yang nongol ya diantara kaki ya. Mungkin saja bayi laki-laki. Nah inilah keambilan dengan trimester pertama screening fatal anomali. Tapi kadang kita juga kombinasi dengan pemeriksaan non-invasive reatal test. Kita ambil DNA ibunya sekarang kan sudah bisa. Namanya NIPT cukup terjangkau ya. Untuk pemeriksaan dasar trisomy 21, 18, 13 dan kelamin. Sudah banyak sekali provider lab yang menyediakan analisa NIPT. Kan itu cukup akurat. Dan apabila kita gabung dengan pemeriksaan screening USG fatal anomali pada trimester pertama. Itu angka akurasinya bisa sampai 99% untuk kita. Mendiagnosa kelainan genetika. Dan itu saling menunjang ya. Jadi inilah tampilan si Janin pada usia 11 minggu. Pemeriksaan yang kita lakukan dari USG abdomen saja. Cukup dari atas. Tidak perlu dari transvaginal. Hanya sekali lagi memang kita harus lakukan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan pemeriksa. Jadi pemeriksaan konsultan fetomateral itu harus dilakukan oleh seorang konsultan itu harus melalui pendidikan khusus setelah dia melalui dokter kandungan terlebih dahulu. Ini pemeriksaan normal pada 11 minggu.